Halo guys, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan halo, kembali lagi dengan gue, manager di Nostazoo Kita lanjutin lagi wey, setelah kemarin ada insiden-insiden yang membuat BT Gaming gue ya Dan sorry kemarin tidak ada video karena ada urusan lain-lain, biasa ya, bertemu dengan teman-teman Jadi tidak ada video kemarin, tapi kita lanjutin lagi ya, tenang aja ya, lanjut guys ya By the way, thank you yang udah ngasih masukan saran semangat-semangat gamingnya ya Padahal ya, kalau diinget-inget tuh, padahal yang, apa ya bahasanya, yang hate commentnya itu cuma 1-2 biji komentar gitu loh Ketrigger gue guys sayangnya ya, padahal gue selama udah 2-3 tahun ini tidak tertrigger dengan komentar-komentar itu ya Sepertinya kemarin mood gue emang lagi jelek ya, ditambah pas baca komentar itu, jadi langsung males gitu Tenang guys ya, tenang guys ya, kita lanjut ya, thank you, thank you, ada 100 lebih komentar ya Thank you guys ya, yang sudah memberikan komentarnya ya, semangat-semangat gamingnya ya Lanjut bang, lanjut bang, oke sip, lanjut bang Mantap bang, lanjutkan, keren Oke guys, lanjut, fix asli ya Karena mengingat kembali Gue bilang, di video awal-awal kita bikin Nostazoo ini Gue akan berusaha sampai Nostazoo ini selesai Ya, selesainya versi gue nanti ya Dan, oke, kita lupakan insiden yang kemarin Langsung aja ya, jadi Kemarin Kadang gitu guys, emang ya Kalau, emang kalau mood lagi jelek tuh Dapat, pas, pasnya ngeliat komentar yang gak enak tuh Bisa BT Gaming guys ya Asli Udah guys ya, udah aman ya hidup ini ya Kita lanjutkan ya Biarin bang, cuekin aja Oke sip ya, cuekin aja yang head comment ya Padahal yang head comment kemarin tuh cuma 1-2 orang yang kebaca ya Tapi langsung BT Gamingnya gitu lah ya hidup ya Padahal selama 2-3 tahun ini Gue tidak tertrigger gitu Kemarin kayaknya lagi Gak tau dia ada apaan ya Apakah ini sudah saatnya gue mencari pasangan guys HP hubungannya Nostazoo, gak tau guys ya hubungannya apaan ya Jadi kemarin kita udah membuat tempat jajan Yang nuansanya temanya Indonesia ya Bang, kok lu punya tema Indonesia gitu sih bang Ada DLC-nya guys ya DLC-nya namanya apa? Lupa gue, pokoknya ada DLC-nya ya Kemarin gue beli pas lagi diskon ya Untung lagi diskon guys ya Jadi belinya lebih murah ya Seperti itu Terus kalau kita lihat disini Sebelah sini orang hutan kita sudah memiliki keturunan ternyata ya Namanya Dila Ya tentu saja ya Female ya Perempuan guys Kita lihat berarti kita Dia punya bapak Dila Dila ini masih remaja Ibunya bernama Wulan Bapaknya bernama Taman ya Mantap pak Taman ya Tapi untuk appeal-nya ini 7 ribuan Ibunya Ya segini Appeal-nya 6 ribuan Dila-nya Wih silver sih Dila-nya good game Berarti bisa sampai berapa anak sih dia Ada maksimumnya gak sih Species data 1-6 Reproduksi in captivity-nya easy sih ya Oke Kita lihat juga nih sih Akari kamu yang lagi Ada acara disini ya Sambil kita baca-baca komentar Kita lihat beberapa komentar Ini banyak banget komentarnya By the way thank you guys ya Udah gue kasih lope-lope-lope-lope Semuanya bahkannya tadi ada 150-an lebih komentar Dari Genta Kurnia di Permana Lanjut aja Bang Nos Gak usah peduliin yang hate komen Semua orang pasti berproses Lu juga awal-awal main City Skylines Juga gak langsung bagus kan Bang Iya betul Setelah beratus-ratus jam Jago mainnya Sampai CS 2 Kemarin bagus banget Makasih Begitu juga proses lu di zoo ini Kalau dibikin season kayak CS Juga ke depannya bakal bagus kok Bang Mudah-mudahan Semangat Bang Nos Thank you Jangan mokel ya Bang Nos Thank you Genta terus Kalian saran Bang Nos Kalau manage-manage Mending di off record aja Bang Detailing please on record aja Bang Pengen lihat prosesnya seru kayaknya Gak apa-apa di speed up juga Udah sih itu aja Karena nonton Planet Zoo Tanpa lihat proses detailing kandang Dan lain-lain Agak kurang puas aja gitu Bang Terima kasih Bang Semoga dibaca Dan semoga Bang sehat selalu Sehat juga untuk kalian By the way Sekalian kirim CV Bang Wah ada kirim CV-nya di bawah ya Mengambil hati dulu Yang memiliki perusahaannya ya Boleh nih ya Ini adalah tips and trick ya Ini Genta Genta ya Genta Ini kayaknya Langsung auto nanti ya Langsung gue tergemba ya Terus Kita sambil lihat akar kamu ya Disini berarti ngeliatnya Akar kamu ya Kita ceritanya duduk juga ya Duduk dimana ya Gak ada yang sepi Gak ada yang kosong Bang Yah bubar Udah selesai Yaudah lah Duduk sendirian disini ya Terus ada dari Ayak Ayak Panjang banget Anya ya Apakah ini temen gue Lanjut Bang Lebih seru nonton planet zoo Daripada yang lain Karena Abang orangnya detail Jadi zoonya jadi keren Itu perspektif Orang-orang beda-beda ya Ada yang Berpendapat Keren Ada yang biasa aja Ada yang jelek Kayak yang kemarin Head comment ya kan Jadi itu diwajarin ya Jadi dalam hidup ini Apapun yang kita lakukan Sepertinya bakal ada yang Tidak suka ya Jadi itu adalah Seperti kewajaran Dalam hidup ini guys ya Thank you Ayak GGWP ya Kita lihat lagi Ada dari Samudra Lanjut aja Bang Naseru nonton Lu main planet zoo Pas puasa Pas puasa doang ya Para gaming ya Kebetulan ya Kita planet zoo nya Mulainya pas puasa ya Kebetulan Thank you juga Untuk yang lainnya Prasetya Bagus Pratama Icel Christian HNS Hans Azazel Story Fit Herrera Thank you semuanya Gue kasih lope-lope nih Semuanya GGWP Oke Thank you guys Kemarin tuh Gue kayaknya Emang moodnya Lagi kurang guys Jadi ketrigger Kemarin Kita lanjutin lagi Disini ada Beberapa kabar Guys Waduh Water treatmentnya Rusak Mekanik Tolong Datang Mekanik Fat research Research Complete Bornian orang mutannya Udah 2 level lagi nih Bakal full Sedikit lagi Banyak juga nih Sampai 10 Oke lah Kita tunggu ya GGWP nih Ada kabar terbaru juga Biawak sungai Nil kita Tadi habis Alias Meninggoy Karena Umurnya Ya udah umurnya Intinya gitu guys ya Jadi ini adalah Baru Namanya Insaf Gue baru sadar Cewekannya namanya Insaf Cowokannya namanya Mansur Ini Biawak sungai Nilnya ya Jadi ini member baru Di Nostazio Semoga keturunannya Bagus Genetiknya ya Lalu Kalau dilihat keturunannya Rukia Masih aman-aman aja sih Dan lain-lainnya tuh Artfak tadi Oh Artfak udah punya anak lagi nih Namanya siapa Zikomo Gold Good Gold guys Kita lihat ya Semoga dia bahagia disini ya Langsung makan dia ya Good Gold kamu ya Kamu akan menjadi Investasi yang baik Di Zunostazio ya Investasi yang baik Terus kalau Kura-kura Apa Sudah Menjadi Yang adult Wah belum Asli Masih juvenil dong Masih remaja Kapan jadi Dewasa remaja Dewasa remaja Gak tuh Lagipada mabar ya Makan bareng Untuk kalian yang kuasa Sabar nanti ya Pas buka baru makan ya Terus Ini masih cukup rame Untuk yang jajan-jajan Langsung aja Ini intinya nih Video kali ini Gue menyiapkan Kandang Seluas Samudera Land area 6600 meter persegi Kenapa besar banget Karena gue Pengen Ada Mana tadi ya Nah ini Afrikan savannah elepan Elepan-elepan Dan dia membutuhkan Kalau kita lihat disini Natural habitatnya Afrika ya Minimum habitatnya Dia berapa Group size-nya 3 Oke Minimum 3 Berarti ya 3-5 Mel bakal Group size Bahalur Itu apa ya Bujangan Ya 35 Untuk melnya Femalena 3-15 Bisa Berarti Ya Tetap Tetap Melnya Sedikit Femalena Banyak Dan kalau gue simulasiin Misalkan Di kandang ini ada Berapa ya 5 mungkin 5 Gajah Membutuhkan Land requirementnya 4000an Water requirementnya 400an Anggaplah Seenggaknya minimum Gue punya 6000an Kan lahannya Dan disini Dapat nih 6000an Guys tuh 6600 Jadi bakal gue modifikasi Dan tentu saja Kali ini juga bakal Ada yang baru Yaitu Kemarin ada yang ngasih saran Bang Bikin bariernya Bisa tau Gak pake barier bawaan Oke Kita bakal coba guys ya Gak pake barier bawaan Sebenernya udah gue pernah Aplikasikan Di kandang Camel Yaitu disini Gitu guys Jadi Kalau kita liat Di edit barier itu Sebelah sininya Warnanya kuning Ini adalah pembatas Yang kita bikin Pake null Namanya null disini ya Jadi define the perimeter Of habitat Where a barrier is not needed Gitu Kita bisa akalin Dengan kayak bebatuan Dan lain-lain Oke Kita liat dulu Disini Mechanic research is complete Research complete Gue lagi nyari India team juga Masih ada 3 level lagi Continue aja Kalau kita liat Ini cukup banyak Itemnya yang kebuka Tadi 249 item Terus ada India team blue prince Juga 15 item Berarti Kalau kita cek Di bagian Mechanic research Research Oh research complete Congratulations You have discovered One item Transport rights Ini udah gue mulai research Kenapa Karena Gini planningnya Kemungkinan Disini nih Nih Yang ini nih Disini nih guys Nih Wesh Itu bakal Jadi Apa sebutannya Guys Kalau di kebun binatang Campuran Campuran Gak tuh Kandang Kandang besar Nanti Jadi Contohnya Disini tuh Yang bisa Digabungin Tuh Nih Common ostrich Bisa digabungin African buffalo Black wild beast Dan lain-lain Ini pastikan Butuh kandangan Besar banget Ya Kemungkinan Di sebelah sini Areanya Dan ini Kita bakal bikin Kandang pertama Besar Besar pertama Sebelum nanti Ada yang lebih besar lagi Yaitu Kandang gajah Dila bornean Orangutan This is animal Discover Incubating Simian Hymorragic Favor Please Kita bakal Dia sakit guys Tuh Lihat Bentar deh ya Sakit dia Buru-buru Fate assign Tolong dong Cepet dateng Cepet dateng Sakit Ini anaknya Simian Hymorragic Favor Kita harus cari juga ya Penyakitnya Ini dia nih This is Siapa ya Lisrock ya Lisrock Tolong dicari ini ya Penyakitnya ya Cari Antibiotik ya Antibiotiknya ya Terus ada kabar apa lagi Water treatment 2 Require repair Dia meladuk lagi Kepanasan Ini juga Sebelahnya juga sama Mechanic request Please Oke Mechanic Urgently Assign Oke Lanjut lagi Nos Kita bakal bikin disini Gue bakal berusaha Ini Karena besar ya Ini gue ada waktu Sebelum Waktu Saur gue Karena gue Saur Biasanya jam 4 Kurang 15 Ada waktu Sekitar 40 Menitan Lumayan Semoga kita Lihat aja nanti ya Jadinya detailingnya Sampai mana Tadi ada yang request juga Bang detailingnya Record dong Kasih lihat Kita lihat ya guys ya Gue punya Waktu 30 Menit 20 menitan mungkin 20 menitan mungkin Untuk ngedetailing Sejadinya Kayak gimana Tergantung Yang ada di otak Gue dulu nih Bakal jadinya Kayak gimana Yang tentu saja Kita coba Tadi gue juga Lihat referensi-referensi Di dunia nyata Untuk kandang elephant Macem-macem Tapi paling banyak Tadi yang nongol Di setiap pinggirannya Itu dikasih air Tapi kayaknya Bakal kita mix aja ya Kita pilih ini dulu Terus kita pilih Null semua Kenapa? Karena kita Bakal bikin Pagernya itu Bukan gak ada pager Bikin pagernya itu Pakai pager Yang tidak ada Di barrier ini Tentu saja Kalau gitu Kita lihat di konstruksi Ada di bagian sini Props dan fence Fence-nya ini cukup banyak Contohnya Kita bisa pakai Fence kayak gini Fence kayak gini Tapi tentu saja Ini bakal Memakan waktu Banyak Makanya Kayaknya bakal Dicepetin aja ya Videonya ya Pas lagi bikin-bikin Kayak gini-giniannya ya Oke Selamat menikmati Bangun-bangun Detailing-detailing Alano Stabengsnya Gue punya waktu Gak lama sih Detailingnya ya Kita lihat aja Jadinya kayak gimana Dengan waktu yang gue punya sekarang Mungkin nanti bakal gue lengkapin Pas lagi off record Oke Let's go Gak lelang-bangun Gak lelang-bangun M prise-me pipe Gak anерт Dべek Gak lelang-bangun Gak au Ryu L bitches Gak an existing Andra In front of the Terima kasih telah menonton 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 Kita coba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nih Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita coba Semoga Nostazer Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton